Tidak hanya kehilangan 53 prajurit Hiu Kencana, satu lagi prajurit terbaik kugur ditembak separatus Papua di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Kepala Bin Daerah Papua, Brikjen Igusti Putu Dhani Nugraha Karya, tertembak dalam konteks senjata pada minggu sore. Rombongan Brikjen Dhani diserang saat meninjau Kampung Dambet, Beoga menggunakan sepeda motor. Kawasan Kampung Dambet merupakan daerah rawan. Sebelumnya, KKB membakar ruang kelas sekolah di kawasan ini dalam rangka menebar teror kepada warga. Kelompok separatis bumi cendrewasi ini juga membakar rumah kepala suku Dhani di distrik Beoga. Lokasi pembakaran yang cukup jauh membuat aparat keamanan tak cukup waktu untuk menindak para separatis. Sebelumnya, Brikjen Dhani Nugraha juga sempat berinteraksi dengan warga setempat. Pemirsa, bagaimana situasi di rumah duka? Kita akan bergambung bersambarkan kami, Lineke Useki. Dan nanti juga kami akan mengajak Anda untuk melihat suasana terkini di Jayapura, Papua, bersambarkan kami Omega Berliana di sana. Kita menuju ke Lineke terlebih dahulu, Lineke apakah jenazah sudah tiba di rumah duka malam hari ini. Abraham dan juga pemirsa, hingga dengan saat ini kami awak media masih menanti kedatangan jenazah dari kepala bin Papua yakni Majen Anumerta Igusti Putu dan Nidugraha Karya yang saat ini sedang dalam perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Balai Kopassus Jantung, Jakarta Timur. Yang perlu kami sampaikan adalah informasi yang kami peroleh jenazah nantinya tidak akan dibawa ke rumah duka tetapi akan langsung dibawa ke Balai Kopassus Jantung, Jakarta Timur. Dan nanti langsung akan diberlakukan ataupun diberlangsungkan sejumlah agenda. Di antaranya yang pertama adalah yakni penyerahan tanda jasa dan juga pemberian kenaikan satu pangkat. Kalau kita tahu Kabinda Papua ini sebelumnya berpangkat Brigadir Jenderal dan nanti akan dinaikan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal secara Anumerta. dan akan diberikan langsung oleh kepala bin yakni Budi Gunawan kepada pihak keluarga. Untuk kemudian agenda selanjutnya adalah jenazah akan disemayamkan ataupun diinapkan selama satu malam di Balai Kopassus Jantung yang artinya nanti untuk pihak keluarga ataupun kerabat yang hendak melayat ataupun memberikan penghormatan terakhir ini akan dilangsungkan di Balai Kopassus. Dan yang perlu kami garis bawahi juga adalah kami awak median tidak diperkenankan untuk meliput ataupun mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada di Kopassus karena mengikuti prosedur ataupun ketentuan yang ada. Rencananya untuk jenazah dari Kabinda Papua ini akan dimakamkan esok di tanggal 27 April di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tetapi tadi disampaikan ada dua opsi diantaranya yang pertama adalah jenazah akan langsung dibawa dari Balai Kopassus Jantung menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata atau nantinya jenazah akan dikremasi terlebih dahulu di Cibinong baru kemudian nanti akan dibawa ke Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Tentunya kedua opsi ini bergantung kepada keputusan keluarga dan kami juga awak media masih menanti bagaimana konfirmasi lanjutannya dan besok di Taman Makam Pahlawan Kalibata juga akan dilakukan upacara kemiliteran untuk melepas jenazah Kabinda Papua. Dan kalau kita tahu sebelumnya ini informasi yang kami perolah dari Panglima Kodam 17 Cendrawasih yakni Majan Ignatius Yogo Triyono menduga bahwa pelaku yang melakukan penembakan kepada Majan Anumerta Igusti Putu dan Inugraha Karya ini adalah anggota KKB yang dipimpin oleh Lekagak Telenggen yang saat ini sedang dalam pengejaran dari aparat setempat. Kalau kita tahu Kabinda Papua pada tanggal 25 April 2021 ini sedang melakukan observasi lapangan bersama dengan Satgas Bin dan juga Satgas TNI Polri di Kampung Dambet Distrik Beoga di Kabupaten Puncak di Papua untuk memulihkan ataupun untuk mempercepat pemulihan yang ada di sana karena kalau kita tahu di Kampung Dambet ini pada tanggal 17 April 2021 sempat terjadi aksi teror kembali yang dilakukan oleh KKB diantaranya adalah pembakaran rumah warga, guru dan juga pembakaran sekolah dasar. Sehingga inilah kemudian yang dilakukan oleh Kabinda dan juga sejumlah Satgas untuk memastikan dan juga memberikan semangat moral kepada warga di sana tetapi sayangnya ini pada saat perjalanannya Kabinda Papua ini terlibat baku tembak dengan KKB di sana dan akhirnya gugur. Dan kalau kita lihat ataupun kita kira sebalik sedikit dalam 2-3 pekan terakhir ini memang warga sipil di Papua tepatnya di Distrik Beoga ini menjadi korban dari kelompok kriminal bersenjata yang sudah dimulai sejak tanggal 8 April dan bahkan setiap harinya hanya selang 1-2 hari selalu saja terjadi aksi-aksi teror, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan tidak hanya menyasar kepada warga sipil saja tetapi ada juga sejumlah tokoh dan juga pembakaran sejumlah fasilitas umum. Dan inilah kemudian yang terus dilakukan ataupun diupayakan oleh tim gabungan TNI-Polri dan juga pihak-pihak tokoh masyarakat di sana untuk bagaimana kemudian melakukan pengejaran kepada kelompok kriminal bersenjata agar keadaan di sana bisa kembali cepat pulih. Kembali ke Abraham. Terima kasih atas laporan Anda, Rina Keutseki dari Jantung, Jakarta. Selanjutnya kita menuju ke Jayapura, Papua bersama dengan Omega Berliana. Nah, Omega selamat malam yang ingin kami ketahui bagaimana informasi terkini mengenai tindak lanjut penindakan kelompok yang bertanggung jawab atas gugurnya Brigjen Putudani. Selamat malam, Abraham Silabat. Saya Omega dari Jantung, Jakarta. Untuk menyikapi pasca penembaknya sepala bin Papua, aparat keamanan akan segera di atau aparat keamanan di Bioga akan diperkepat. Keamanan yang di Bioga akan diperkepat nanti untuk berapa hari ke depan akan menunggu hasil rapat dari Pangdam Kodam 17 Centrawasi dan Polda Papua untuk memperkepat keamanan di Bioga nanti, Abraham. Secara umum bagaimana keadaan di Papua, utamanya di Distrik Beogat saat ini, di Kabupaten Puncak? Untuk di Distrik Beogat saat ini, di Kabupaten Puncak, sangat-sangat kondusif. Namun KSB atau KKB ini kan munculnya tidak direncanakan atau tidak di bangun. Karena melihat aparat keamanan yang berjaga-jaga berat. Jadi mereka menggunakan kaki atau berjalan kaki lewat hutan dan melihat aparat yang ada di. Otoritas keamanan merencanakan akan ada penambahan pasukan. Setidaknya yang terlihat di sana, sudahkah ada eskalasi pasukan yang mengarah ke Kabupaten Puncak dan lain sebagainya? Menurut Pangdam Kodam 17 Centrawasi, eskalasi pasukan yang akan diperangkatkan ke Bioga menunggu hasil rapat beberapa hari ke depan dengan Polda Papua. Saat ini pihak aparat masih mensofiskan jenata Kabinda yang dikirim ke Jakarta. Ya, satu hal, Omega. Soal keamanan masyarakat di sana, apa yang Anda peroleh informasi terbaru? Ya, bagaimana keamanan masyarakat? Terkait dengan berjalannya upaya penindakan di sana, bagaimanapun warga sipil juga harus dilindungi di sana. Bagaimana informasinya? Informasi yang kami dapatkan, masyarakat di Bioga saat ini dijaga oleh aparat keamanan di sana untuk melindungi dengan hadirnya negara di distrik Bioga, Pemirsa Kapten Pincak Jaya. Terima kasih informasi Anda, Omega Berliana dari Jayapura, Papua. Pemirsa Kapten Laut I. Gede Kartika, salah satu awak kapal selam KRI Nanggalam 402, meninggalkan istri yang tengah mengandung lima bulan. Keluarga besar Kapten Gede Kartika menggelar ritual tebus arwah di kawasan pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng, Bali. Keluarga besar Kapten Laut I. Gede Kartika menggelar doa di pura kawasan laut Celukan Bawang. Doa dipanjatkan setelah Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto menyatakan seluruh awak KRI Nanggala 402 gugur. Ikut dalam doa serta ritual tebus arwah. Istri Kapten Laut Gede Kartika. Ritual tebus arwah ini sesuai dengan keyakinan agama Hindu digelar melalui beberapa sarana upacara. Segur, sesuai dengan kepercayaan kami, kami harus memohon kepada penguasa laut, semoga beliau bisa memberikan keponakan kami yang masih berada di dalam laut, secepatnya bisa keluar. Kalau bisa, selamat begitu ya. Kalau sesuai dengan kepercayaan kami, bisalah kami di keluarga itu agak tenang kalau sudah kami meritualkan upacara. Keluarga besar Kapten Laut Gede Kartika berterima kasih kepada pemerintah yang sudah berusaha mencari seluruh awak kapal KRI Nanggala. Rencananya jika jenazah ditemukan, keluarga berharap jenazah bisa dimakamkan sesuai adat dan kepercayaan agama Hindu. Salah satu awak KRI Nanggala yang tenggelam baru menikah 6 bulan dan meninggalkan istri yang kini sedang hamil. Sementara keluarga awak lainnya meminta pemerintah tidak menghentikan upaya pencarian dan berharap ada keajaiban. Salah satu awak KRI Nanggala 402, Sertuyoto Eki Setiawan, asal Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sertuyoto Eki Setiawan baru saja menikah 6 bulan lalu. Saat ini, sang istri tengah hamil 6 bulan. Sebelum berangkat bertugas di KRI Nanggala 402, Sertuyoto Eki memberikan pesan terakhirnya kepada adiknya untuk menjaga orang tuanya. Keluarga berharap jenazah anak pertama dari tiga bersaudara dapat segera ditemukan dan dimakamkan. Duka mendalam juga dirasakan keluarga kru KRI Nanggala 402, Sertuyoto Eta Misnari. Mereka menggelar sholat goib di kediaman Sertuyoto Eta di perumbatas kota Kabupaten Probolingko, Jawa Timur. Keluarga berharap pemerintah tidak menghentikan pencarian dan juga berharap ada mukzizat dan keajaiban sehingga bisa pulang dalam keadaan selama. Tetapi terus terang dari pihak keluarga karena pemerintah masih menjanjikan pencarian seluruh awak pesawat 53 orang itu dari pihak keluarga masih mengharapkan masih mengharapkan ya mudah-mudahan ada keajaiban Allah SWT bisa selamat semuanya. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menjanjikan membantu anak kolonel Haris Tiawan menjadi Taruna Angkatan Laut. Janji Prabowo diutarakan saat mengunjungi rumah duka kolonel Haris Tiawan di perumahan komplek TNI Angkatan Laut di Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur. Disambut anak pertama kolonel Haris saat ini masih kelas 3 SMU. Selain membantu masuk perguruan tinggi, Prabowo juga akan membantu seluruh biaya hingga lulus sekolah. Kolonel Haris merupakan Komandan Satuan Kapal Selam Kormada II dan berada di Kapal Selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam bersama 52 awak lain. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemui keluarga korban Letu Laut Pelaut Imam Adi. Letu Imam yang menjadi korban tenggelam KRI Nanggala 402 sempat dilarang anak balitanya berangkat tugas. Di video viral, anak Letu Imam sempat tidak memperbolehkan keluar kamar. Dalam kunjungannya, Menteri Sosial Tri Sma meminta keluarga tetap sabar dan tabah dan berharap yang terbaik untuk para korban. Baru dilantik beberapa hari yang lalu, Direktur PT. PAL Indonesia, Kuncoro Pinardi, dimengundurkan diri. Jangan kemana-mana, kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!